Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kecelakaan antara sepeda motor dan truk terjadi di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Batu Retno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Senin 3 Juli 2023 malam. Motor metik yang dikendarai pelajar bernama Angelika tersebut terserempet truk trailer hingga terlindas dan terbakar. Dan tribuners untuk laporan selengkapnya, kini sudah terhubung bersama saya Rekan Muhammad Sudarsono atau Nono. Selamat sore Rekan Nono. Halo, selamat sore Sindi. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kronologi kecelakaan antara sepeda motor metik dan truk ini. Baik, Sindi. Saat itu berjalan berdampingan. Namun karena tidak dapat cukup ruang, tiba-tiba mengalami singgolan dan motor itu pun jatuh, itu tersinggolet truk. Kemudian dilintas hingga menimbulkan gesekan dan terjadi percikan api yang menyebabkan kebakaran. Setelah kendaraan motor terbakar, pemilik motor atau korban bisa melarikan diri untuk menyelamatkan dari kebaran api, namun mengalami luka sedikit hingga harus mendapatkan perawatan ke rumah sakit terdekat. Begitu, Sindi. Kemudian, tak lama kemudian, sebuah, maaf, tak lama kemudian, kendaraan pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Kemudian, petugas penyulit laka juga datang untuk mengamankan lokasi kejadian, menolong korban dan memberi jumlah saksi atas kejadian tersebut. Begitu, Sindi. Baik dipastikan bahwa tidak ada korban dalam kecelakaan ini ya Rekan Nono? Tidak ada korban jiwa. Untuk keregian materi sekitar 10 juta. Baik, terima kasih banyak Rekan Nono atas laporan langsungnya dari Kabupaten Tuban dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuner, sekian untuk Sekilas Jawa Timur saat ini. Saya Sini, Pomet undur diri dan sampai jumpa di Sekilas Jawa Timur selanjutnya. Terima kasih.